Kepolisian Resor Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu sore menangkap dua orang pelaku pembakaran mobil milik pendukung Bupati Luwu Utara, Indra Putri Indriani. Kedua pelaku berinisial AR dan AJ, sementara satu rekannya yang melarikan diri berinisial AL. Polisi juga menyita barang bukti yang digunakan pelaku, antara lain jerigen, bahan bakar, dan kain. Sementara motif pembakaran masih diselidiki polisi. Ini berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Rinciannya itu salah satunya, ini saya bilang inisial AR, ini kita amankan di Desa Kampala, Kecamatan Bone-Bone, tadi malam pukul. Sebenarnya ada satu lagi yang diduga otak daripada peristiwa tersebut. Yang tadi malam kita melakukan upaya populisian, melakukan penangkapan yang bersangkutan kabur, ini misial AL. Sementara itu, salah seorang korban bernama Fajar, yang mobilnya dibakar, mengaku tidak mengetahui penyebab kejadian. Dirinya berharap, polisi segera menangkap pelaku lainnya yang masih buron. Saat kejadian, korban sedang tertidur bersama keluarganya, dan panik saat mengetahui mobilnya telah dibakar. Itu malam, saya lagi tertidur, tiba-tiba mobil ini menyala alaran. Setelah kami periksa, ternyata sudah api berkobat. Itu, tiba-tiba kami keluar semua, menyirah, seperti itu, kemudian minta bantuan dengan keluarganya. Sebelumnya, Jumat Dinihari terjadi pembakaran rumah dan mobil milik pendukung Bupati Lubu Utara, Indah Putri Indriani. Pembakaran ini terjadi di tiga lokasi berbeda. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku membakar sebuah garasi mobil milik sukarelawan bernama Murtoyo. Sementara itu, di lokasi lain, dua unit mobil pendukung Bupati Indah juga hangus dibakar. Pembakaran terjadi di desa Patoloan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!